Nah, di kesempatan kali ini saya ingin merubah atau memodif C-series sejenisnya itu menggunakan setelan tensioner Jadi disini kita melakukan perubahan, jadi menggunakan tensioner Nah, kalau yang standarnya Astrea Grand atau C-series sejenisnya, itu kan menggunakan tonjolan disini Ini menggunakan suling, terus ada disini yang apa namanya, tensionernya didorong sama ini Di dalam sini ada per, ini sulingan, jadi dia mendorong si rantai kamperatnya ini biar kencang Nah, disini saya akan merubah atau memodif Ya, dimodif lah menggunakan tensioner, jadi disini nanti ada lidah tensionernya Oke, apa saja yang dirubah, ini saya juga pemula ya Jadi kalau buat yang suhu-suhu, yang sudah lama main C-series Ini bisa dikasih saran lah ya Oke, apa-apa saja, terus ikut saja Nah, disini nih Nah, disini benarnya ada tonjolannya Lupa naruhnya dimana Nah, jadi ini pakai ini ya Didorong oleh sulingan yang ini Jadi, ngedorong Sini biar turun, jadi ngancangin rantai kamperatnya Jadi, disini ada roll Rollnya disini, nah jadi kita bikin tensionernya lah Nah, oke disini saya menggunakan lidah tensioner Punyanya Arisma Ini bagiannya atasnya Terus, bagian bawahnya tidak saya pakai Tapi, disini saya menggunakan Yang bawahnya disini menggunakan Mega Pro Lama ya, Mega Pro Lama Ini Nah, ini sebenarnya panjang teman Ini sudah saya potong Nanti kita ukur berapa potongannya Jadi, nanti disini saya taruh seperti ini Nah, seperti ini Nah, jadi nanti di bloknya Di linernya nanti dibolongin Biar bisa ngencangin si lidah tensionernya Nah Nah, jadi yang saya modif ini More ya, baut yang disini Ini saya bikin bulat Ini ukurannya berapa ya, bentar Nah, pokoknya bulat Biar dibolatnya ini harus masuk ke lidah tensionernya Yang bolongannya disini Nah, sepertinya ya Jadi Ini Mau buat ngebolonginnya Ini saya bor Ini bor Kita masukkan disini Bor Terus Bornya mutar Kita potong sama gerinda ya Jadi, biar bulat Kita paskan dulu Jangan sampai kekecilan Sampai kebesaran ya Ke disini Nah, biar masuk ke sini Nah Oke Ini Coba saya pasang Ini botnya kan Bot Berapa? 17 atau 14 Kepalanya nih Jadi ini saya bikin Pakai bot minus Biar bisa di-testel ya Seperti ini Ini saya pasang Nah, ini lidah tensionernya Nah, jadi seperti ini ya Nah, kita cek dulu Ini apakah Nyangkut Di bagian Sini besinya Nah, jadi sebelumnya ini Sudah saya panaskan Sudah saya rapikan Biar tidak nyangkut Ya, si Lidah tensionernya ini Ke Rantai kamperatnya disini ya Temeng disini Nah, jadi disini Saya panaskan Ini saya panaskan disini Biar bisa Agak ke atas lagi sedikit Biar tidak nyangkut disini Nah, jadi seperti ini Ini saya pasang Nah, ini kan tidak nyangkut ya Yang besi ini Nah, jadi nanti Langsung ditekan Sama Baut disini Nanti diborengnya kita Bolongin Oke Itu pakai lidah tensioner Karisma Atau KPH ya Sinisnya Nah, nanti di bawahnya Ini Nanti lidah tensioner Kita tes pakai yang bawahnya juga Ini menggunakan Mega Pro lama Mega Pro lama ya Nah, nanti kita taruh disini Di bloknya Oke Jadi kalian jangan Khawatir ya Ini board yang ini Akan lepas gitu ya Akan lepas Jadi jatuh kesini Kesini Bikin hancur motor ya Enggak Jadi yang standarnya ini Ini masih pakai Menggunakan board yang standarnya Ini Kalaupun longgar Dia Akan nyangkut ke Tutup disini ya Penutupnya disini Nah, jadi Ini gak bakalan lepas Ini bakalan lepas Nanti jatuh kesini Bikin hancur Semua mesinnya Enggak Enggak aman Insya Allah aman Nanti dia Kalaupun longgar Melepas itu Pasti Akan Nyangkut kesini dulu Nah, kalau nyangkut kan Ini otomatis Enggak akan Bisa gara-gara gitu Nah, jadi Bawatnya akan tertahan Di bagian penutup ini Jadi kita Disini Jangan kalian papas ya Cukup di Buletin doang Biar masuk ke Lidah tensionernya Oke, itu Setelah Ini selesai ya Ini Sudah kalian Buletin Bawatnya Biar masuk ke sini Nah Nanti kita Modip lagi Bagian Bloknya Blok liner Nah, jadi Bloknya ini Saya potong Igerinda ya Manual semua Nah, jadi Saya potong Terus Saya bor Di bagian sini Jadi Ngebornya ini Harus sesuai ya Sama tonjolan Disini nih Kita ukur juga Berapa tonjolannya Disini Biar pas Di atas ini Keliatannya Bloknya Kita ukur Dari Dari sini Kesini Berapa Nah, jadi Nanti kita bisa Paskan Saat seperti ini Kita ukur Berapa Nah, kita ambil Di tengah-tengah ya Kita ambil Di tengah-tengah Dari Dari sini Kesini Nah, dari blok Disini Dari keringkes Kesini Nah, ini sudah Kita tes Nah, ini apa Setengah-tengah ya Kita ambil Ini berapa senti Nah, pokoknya Dua Dua setengahan ya Dua setengah Nah Setelah itu Baru kita Hitung dari sini Dari blok sini ya Dari sini Keringkes Kesini Berapa Nah, jadi Kita menutupkan Kan sudah Kita sudah tahu kan Tadi dua setengahan ya Nah, jadi bloknya Kita ukur lagi Bloknya Dari Ujung sini Ke Sampai Kita lubangin tuh Disitu Dua setengah senti Dan Nah Sudah kita Inilah Dua setengah Jadi kita tes Ukur disini Nah Jadi kita hitung Dari sini Kesini Nah, jadi Kalau sudah pas Titik ya Disininya Nah, ini kan Pas disini Baru kita lubangin Kita bor Kisah Pas hidrat ya Nah, jadi Kita bornya ini Juga tidak sembarangan Kita ukur lagi Bentar Nah, kita cek lagi Di bagian disininya Apakah sudah pas Tengah Lubangnya Nah, kita Jadi kita paskan Biar pas Di tengah-tengah Biar bisa nunjul Si Hidah tensionernya Nah, jadi Disini Sudah saya bor Sudah saya dread Nah, sebetulnya Ini Kalau lebih bagus lagi Dicor ya Dicor atau Dilas Dibikinkan Buat dudukan Penonjol Hidah tensionernya Cuma disini Saya manual semua Pakai Gerinda Kita bulungin Kita kasih dread Nah, jadi Saya menggunakan Bote L Biar pas Sini Ya, kita Masih Kasih dread Kita coba Nah, ini kan Bisa kita Jadi itu Bautnya pas Disitu Kita nih Mincing Nah, jadi pas Biar bisa nunjol Si lidah tensioner Nah, jadi Untuk Masang bagian Bawahnya Nah, ini saya eksperimen Aja ya Sebetulnya Di atas cukup Satu yang atasnya Aja Lidah tensionernya Itu Sudah lumayan aman Gak bisa lah Cuma saya Ingin eksperimen Lagi Menggunakan Lidah tensioner Mega Pro Mega Pro lama Itu Ngambil Bagian bawahnya Aja Jadi Di bagian Bawahnya Saya potong Ini kan Sebetulnya Lebar Cuman karetnya Sudah saya potong Biar bisa masuk Ke Bloknya Ini saya Ini saya potong Bukan potong Ini saya Coak Biar Si Ininya Bisa masuk Ke Bloknya Jadi Tidak nabrak Sama kopnya Jadi ini cukup Di bagian sini Ini kan seperti ini Nah, jadi masuk Ini coaknya Harus Rata Rata Jangan sampai Ada nongo Biar nanti Di Headnya Headnya Tidak Tidak apa ya Namanya Nabrak disini Biar rapat semua Ini sudah saya Sudah saya potong Sudah saya coak Seperti ini Mendapatkannya Nanti bisa masuk Seperti itu Oke, kita tes pasang dulu Ini kan Awalnya panjang banget nih Bagian disininya Jadi kita paskan Kita potong Biar tidak nabrak Apa namanya nih Biar tidak nabrak Gear pompa oli nya Jadi kita Kasih disini Kita potong Nah, di bagian atasnya Juga kita potong Biar tidak nabrak Si Rantai Temengnya ya Rantai temeng Apa namanya Gear Noken Asnya Yang disini Ya, pokoknya itulah Nah, jadi seperti ini Ini sudah dipasang Kita cek Nah Ini bagian bawahnya Itu amannya Tidak nyangkut Di bagian sini Kita pasang Headnya dulu Seperti apa Terpasang ya Jadi di bagian sininya Harus rapat Soalnya kan Yang tadi itu ada Tonjulannya Itu harus masuk Kedalam sini Biar disini Rapat Kalau tidak Masih Di luar Tonjulannya ini Nanti bakalan tidak rapat ya Disini Ini Gak bakalan Nyangkut ke Gigi Disini ya Gear Gear ini Gear Noken As Soalnya kita potong Kita pas Kita paskannya Di bagian sini aja Sampai disini Nah Jadi nanti Kita setelnya Pakai manual Nah, pakai baut disini Nah Sebetulnya lebih bagus Disini Di cor Atau di las Biar bautnya ini Tidak rembes Oli ya Nah, karena ini Kita manual Kita tes dulu Cuma eksperimen Eksperimen Kita Seperti ini dulu Nah, jadi kita Setelnya Mudah ya Pakai Itu aja Kan kita bisa Setel manual Seperti ini Nah, jadi Di bagian sini ya Mohon maaf Lupa Di bagian sini Tidak usah kita pakai Roll-rollan lagi ya Yang karet-karet Seperti ini Yang disini Semuanya Tidak usah lagi Jadi tinggal pasang Baut aja disini Pasang baut aja Kita potong bautnya Biar tidak mentok Si rantai kamprat Ya Cukup Ditutup saja disini Nah Seperti itu Karena ini Cuma eksperimen Oke, kalau Kalian juga Mau ngikutin Ya bisa tanya-tanya Di kolom komentar Oke Oke guys Ini mesinnya Sudah terpasang Semua ya Ini yang kemarin Yang kita Pasang Lidah tensioner Yang kemarin nih Ini masih ada Setelannya Ya Jadi nanti Kita tes hidup Suaranya Seperti apa Oke Kita tes hidup dulu Sampai jumpa Sampai jumpa Nah ini sudah hidup macamnya Terima kasih telah menonton